Kualitas dan disiplin belajar menjadi salah satu faktor banyak orang tua yang lebih memilih menyengolahkan anak mereka ke sekolah swasta daripada ke sekolah negeri. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh sekolah-sekolah negeri ke depan. Wakil Ketua Komisi JNPRJ Kota Batu, Jidik Mahmud menyampaikan bahwa dunia pendidikan merupakan hak asasi. Tidak boleh ada larangan di mana orang tua harus menyengolahkan anaknya. Tetapi dengan adanya kasus minimnya siswa di sekolah negeri, maka hal ini perlu menjadi introspeksi sekolah-sekolah negeri. Apa yang menjadikan sekolah swasta lebih bagus dan siswanya lebih banyak daripada sekolah-sekolah negeri, di mana salah satu yang menjadi acuan dari orang tua yaitu terkait kedisiplinan belajar mengajar di sekolah. Selain itu adanya kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung terutama keagamaan, serta adanya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut, dan juga perlu kreativitas dari tenaga pengajar di sekolah. Dunia pendidikan ini kan memang hak asasi. Kita tidak boleh melarang seorang wali murid menyokolahkan di mana. Hak asasi. Cuma, dengan beberapa kasus seperti ini, menjadi introspeksi khususnya sekolah-sekolah dasar negeri. Apa introspeksinya? Mengapa sekolah lain itu bagus, siswanya banyak, tapi di beberapa sekolah ini kok kurang? Nah, salah satu yang menjadi acuan dari orang tua adalah satu tentang kedisiplinan belajar mengajar di situ. Tidak pernah kosong, muridnya kekluyuran. Yang kedua, ada kegiatan ekstra kurikulan yang mendukung, terutama keagamaan. Nah, yang ketiga, memang fasilitas. Nah, kalau guru-gurunya ini tidak punya kreativitas untuk begitu, ya lama-lama kalah. Nah, mengapa sekolah swasta ini bagus? Harus diakui, ketika sekolah swasta ini kan bagus, maka dia akan murid banyak. Karena murid banyak bisa membantu operasional sekolah itu. Maka kadang-kadang lebih dinamis, lebih kreatif beberapa sekolah swasta seperti itu. Tidak semua loh sekolah negeri seperti itu, tapi kalau kita lihat ada seperti ini. Ini belum-belum banyak ya. Mungkin ada lagi nanti daerah bumi haji, daerah jurni haji, ada lagi. Tidak mungkin itu kemungkinan lebih dari satu kasus yang seperti ini. Yang mana nantinya dari hal tersebut, maka akan menarik minat para orang tua agar bisa menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Oleh karena itu, terkadang lebih dinamis dan kreatif sekolah swasta. Tidak Mahmud menjelaskan bahwa tidak semua sekolah negeri kurang memiliki kualitas disiplin belajar, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini ada sekolah negeri yang masih kekurangan siswa. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan.